Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pemasangan garangan sateknya akan sudah kelar terus kali ini mumpung di rumah aku ingin sekalian ngerubah bulan lampu sennya lampu sennya akan disini ini ingin aku rubah disini dibawah seperti punya teman-teman yang lain karena banyak dari masukan teman-teman semua yang sering menulis di kolom komentar ini baru mau aku jalankan baru ada waktu baru ada keinginan jadi memang untuk aku itu kalau sudah ada keinginan mau tidak mau harus aku lakukan aku jalanin tapi kalau belum mau ya belum untuk lampu kan mau aku pindah ke bawah bawah kan ini terus sebenarnya disini itu sudah ada tempat dudukannya nah ini disini sudah ada dudukan lampunya cuman ini nanti sepertinya aku harus motong kabel untuk kabel-kabel yang ini kan sepertinya kurang panjang nah ini kurang panjang ini mau aku tarik ke bawah tidak bisa sepertinya tapi tidak tahu yang pasti ini nanti mau aku lepas semua dulu aku lepas semua aku bikinin dudukan seperti ini untuk dibawah disini tapi masalahnya aku tidak punya board ini paling nanti aku mainnya pakai solder lah pakai solder yang penting nanti lampu ini kan bisa dudukan lampunya bisa terpasang normal ini lampunya kotor ini untuk ngelepasnya kan juga mudah ini tidak begitu sulit ini cuman ngelepas berapa ini satu baut ini satu satu aja sepertinya satu kalau untuk atas oh ya ada dua ada dua ini ada satu dua ini untuk lampu yang bawah untuk yang atas dua baut juga ini mau aku lepas dulu ya ini sepertinya untuk baut yang bawah ngelepasnya kalau pintu tertutup karena aku sendiri juga belum pernah baru pertama ini aku pengen merubah ini tidak bisa lepas ternyata mungkin cukup dikendarin aja udah bisa nah ini untuk satunya dari luar untuk yang ini bisa terlepas penuh bisa terlepas bangetnya tapi untuk yang ini Kak susah yang satu ini apa mungkin oh tidak terlepas tidak bisa terlepas pul tiga baut ternyata untuk yang satu ini baut sekrup ini ya klem 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 karet aduh cuman untuk ngelepasnya aku belum pernah ini ternyata mudah ngelepasnya mudah tidak begitu sulit nah ini untuk baut yang satu tadi yang gak bisa lepas nah yang ini oh bisa kalau diputer bisa mau dia ini yang atas mau aku coba lepas juga karena memang pengen sekalian aku skolet pul kan nanti mau aku skolet pul ini kelihatan dimakan tikus ini udah dari lama banget mau aku kasih isolasi belum lupa lupa malah selalu lupa untuk yang yang ini tinggal narik tinggal geser aja ini untuk mainan soketnya seperti ini ini kemarin itu penuh air penuh air sampai segini akhirnya aku nih aku kasih lubang oh ini masih ada airnya ini masih ada airnya biarin lah yang penting yang penting coba bikin lubang ini dulu bikin lubang untuk senya senya kita contoh buletan ini untuk ini ternyata terkena air itu loh karena untuk di lampunya tadi kan jadi seperti akuarium ini airnya keluar semua ini habis lah mau bikin lubang dulu ini ternyata untuk soketnya udah bisa sampai bawah sepertinya oh bisa bisa ini bisa sampai ke bawah ini ini bau oh bisa ini ternyata udah panjang ini tapi untuk enaknya tetap tambahin sedikit biar waktu mengganti bulam itu mudah ini peralatan yang digunakan cukup solder buat ngelubangin merubang air hidup hati-hati ini dulu aku beli bukan untuk istri tua ini tak gunakan untuk ini korlat kacau lampu si ST jangan apa dengit jen buat panas ini panas panjang ini akhirnya terlepas juga terus untuk lampu yang bawah ini masih bersih karena memang dari baru langsung di sekolah ini trek baru umur pokoknya bah habis turun dipakai jalan tiga langsung di sekolah dulu jadi ini sekolah ini memang umurnya udah lama banget aku pakai mal ternyata untuk besarnya itu sebesar uang 500an lebih besar sedikitlah paling ada sekitar 2 mili lebih besar dari uang 500an jadi ini tadi udah aku gunakan untuk mal aku taruh di sini nih udah aku garis dengan bolvoin juga kalau untuk yang enak sebenarnya itu pakai bur yang segitiga itu yang bulat segitiga dari kecil membesar mengerucut itu lebih mudah cuman karena aku tidak ada bur tidak ada mata burnya punya juga 100W aku punyanya cuman solder jadi aku pengen ngelubangnya cukup memakai solder ini untuk bikin lubangnya udah kelar cuman ini belum begitu rapi ya tapi yang pasti ini aku cobain udah bisa masuk terus udah bisa mengunci juga nih pas aku puternya udah udah kenceng karena tetep aku pakai mainin pakai kancingan ini kancingan ini juga jadi tidak akan lepas aman nah udah udah jadi jadi sesimpel itu untuk teman-teman kalau mempunyai oh kalau mempunyai bor itu lebih enak tinggal membeli mata bornya yang seperti kerucut yang segitiga kerucut lancip itu tinggal bor terus nanti tinggal bikinin ini ada empat titik empat titik penguncian udah jadi seperti itu ini ada empat titik penguncian udah sampai 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 udah bersih keduanya ini tinggal nyekorlet dan akhirnya setelah terpasang hasilnya seperti ini ini lampu sensi black suit dari atas sudah aku pindah ke bawah terus ini untuk dibawah sengaja aku tambahin ya ini tujuannya kegunakan untuk menyamarkan kotoran di mikanya itu tidak begitu terlihat karena memang sudah waktunya diganti tapi belum mau aku ganti lah biarkan dulu untuk dalam kemarin akhirnya aku tambahin kabel akhirnya aku tambahin kabel ada sekitar 10 centian karena enggak kalau enggak aku tambahin kabel ini soketnya tidak tidak ini ya kurang panjang lah kurang panjang kabelnya biarpun bisa terpasang ini nanti kalau sewaktu-waktu lampunya putus mau mau menggantinya susah karena enggak bisa ditarik dikeluarkan enggak bisa jadi akhirnya tetap aku tambahin ada sekitar 10 centian biar waktu mengganti mengganti bolamnya itu mudah terus untuk proses stiker stiker ini kemarin enggak aku videoin karena bikin aku pusing stikernya ternyata susah apalagi aku itu dapat stiker yang daya rekatnya kurang bagus ini mungkin ano ya stiker lama stiker sisa karena kemarin aku beli di tempat stikeran itu cuman ada 60 cm karena aku itu pengen beli satu meter tapi ternyata tinggal ada sisa 60 cm ya wes akhirnya aku beli tapi setelah aku beli udah aku wear dryer dilarlar susah karena memang ya mungkin terlalu lama lah stiker terlalu lama jadi daya rekatnya itu kurang kalau enggak ya akunya sendiri yang enggak bisa wes nyerahlah untuk stiker nyerah kalau untuk nyerah di bidang yang datar oke lah tapi kalau untuk lampu ini lampu sennya kayak nyerah kan ada lekukan lekukan ini jadi agak susah nyerah aku jadi kemarin enggak aku videoin jadi ya wes lah itu tadi sedikit video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen mencoba mengganti dudukan lampu sen dari atas dipindah ke bawah dipindah sendiri ya buat iseng-iseng kita lah buat kerjaan kita tapi kalau enggak mau ribet pengennya langsung tahu jadi yus dibawa aja ke tukang tukang lampu atau ke bengkel itu nanti kita tinggal terima jadi tinggal bayar wis tahu-tahu udah tadi jadi seperti itu yes itu tadi lah semoga bermanfaat buat teman-teman semua terus untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe nya untuk bantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati